Tidak ada kezoliman Dengan siapapun bisa Yang penting tidak ada yang dizolimi Tidak ada yang diakal-akali Tidak ada judinya, itu sah Dengan siapa saja Yang kedua, dalam transaksi gak perlu niat Saya ini transaksi dengan Bapak Bapak, saya jual, ya saya beli Niat saya itu sedekah Ya tetap jual beli meskipun bilang saya nyongasih Pak, tolong kasih ke saya itu uangnya 5 juta Pak, ini barangnya buat Bapak Saya sedekahkan, Bapak sedekahkan ke saya 5 juta Ya jual beli meskipun niatnya niat sedekah Kenapa? Karena proses transaksinya adalah Jual beli Oleh karena itu, di dalam Islam Aslinya, aslinya di dalam akad itu Tidak melihat akidah siapapun Makanya Perbankan syariah Asuransi syariah Pasar modal syariah Siapapun yang mau bertransaksi Siapapun yang mau dagang Boleh saja, yang penting prinsipnya Nilainya Cara akadnya Sesuai dengan syariah Tapi kadang-kadang kita kan harus Membeli produk sesama muslim Itu lain lagi Kecenderungan membantu Itu lain Tidak berarti kalau membeli produk Orang non muslim Lalu haram Tidak seenggak Cuma sama halnya Saya punya saudara Jual baju Daripada beli ke orang Kan beli ke saudara saja Itu soal kecenderungan Bukan soal sah dan tidak sahnya Saya harus menyampaikan dengan jujur Hukum ini Berbeda antara kebijakan Dengan sah dan tidak sahnya Transaksi Oleh karena itu Negara ngotang ke Yahudi Kita mau ngotang Yahudi Atau kita ngotangin Yahudi Tidak apa-apa Yang penting bisnisnya itu Akadnya transparan Jelas akadnya Syukur-syukur Dapat untungnya Karena nabi pun juga Bertransaksi dengan orang Yahudi Nabi juga bertransaksi dengan orang Nasrone Tidak pernah nabi itu Berbisnis Eksklusif Sesama musim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.